Selamat malam teman-teman semua Hari ini hari Jumat 1 Oktober 2021 Pertempatan dengan hari pesaktian Pancasila Jadi saya ucapkan selamat pribadi Selamat merayakan hari pesaktian Pancasila Bagi seluruh saudara-saudari saya se-Indonesia yang merayakan Jaga terus Pancasila Dari rongrongan mereka-mereka yang hendak mengganti Ataupun mengubah Pancasila Sesuai dengan kepentingan politik mereka Pancasila adalah final untuk Indonesia raya Jadi jangan pernah kita memperdebatkan Bagaimana Pancasila itu seharusnya bekerja di Indonesia Tapi justru kitalah yang harus mencari solusi Bagaimana Indonesia ini bisa berjalan dengan Pancasila Dengan baik dan benar Bukan semata-mata hanya isapan jempol belakang Baik ini saya kondisi lagi agak kurang sehat Karena beberapa hari yang lalu saya mengalami Flu dan pilok yang amat begitu dasyat Seharian itu saya bisa beberapa kali bersin Saya bisa beberapa kali itu hidung saya gatal Nah ini efeknya begitu luar biasa Awalnya kepala saya agak berat Tambah lagi juga badan saya ini belakangan gampang terasa dingin Tambah lagi sering buang-buang ingus Dan sekarang tenggorokan saya ini agak sakit Dan nafas saya ini agak berat Untuk bisa Berat nafas ya Agak bengek lah This will be my very very emotional life video ya Karena Ya memang satu sisi saya akui Badan saya memang makin mengurus ya Karena belakangan saya jarang berada di rumah Dikarenakan kondisi rumah yang agak kurang begitu Sehat buat saya Ya I admit I've been surrounded by I've been surrounded by toxic people Inside this house Inside this house where I live Ya Ya so that is why I frequently spend most of my time outside of Outside of this house gitu ya Dan itu yang membuat saya jadi agak jarang makan siang gitu ya Kalau kemarin-kemarin saya makan terus gitu ya Jadi badan saya agak menggemuk gitu ya Tapi kalau sekarang badan saya agak mengurus karena ya itu Ditambah lagi ada psychological pain that I suffer gitu ya Karena beberapa waktu yang lalu ya Saya kirim satu voice note Ke mama saya Di whatsapp And it ended with Mama saya nge-block Nomor whatsapp saya That hurt me a lot That hurt me a lot Itu saya Amat sangat sakit hati dan kecewa banget Padahal itu cuma Ngobrol biasa I express my Admission That I That I merasa kecewa dengan orang-orang gitu Pada saat itu Tapi it ended up Mama saya menuding Saya meneror beliau In fact it isn't even true Dan sampai sekarang nomor whatsapp saya masih diblokir oleh beliau Dan it hurt me a lot Dan itu berdampak banget It affects my mental health And it affects my psychological health to be honest Karena Ya gimana ya I just want to admit that I have suffered Psychosomatic for so long Yeah And up to this day I'm still not recovered from my psychosomatic To be honest Jadi saya tuh sudah Mengenderita Psychosomatic itu Sejak lama Jadi setiap Saya mengalami Apa istilahnya tuh Pains ya Psychological pains It affects to my body It affects my physical health Itu berdampak kepada Kesehatan tubuh saya Secara pribadi gitu But people inside this house Did not understand that People in this house Are not understand that Because they are blinded by Too busy Seeking for money Too busy To earn money for life Too busy To not even Learn about Psychology To be honest Apa ya Bahasa Indonesia buat anda yang gak ngerti ya Terlalu sibuk gitu loh Orang-orang yang ada di rumah Yang saya tempat ini Misalnya itu kayak Terlalu sibuk Bekerja Terlalu sibuk cari duit Sehingga Gak ada waktu untuk mempelajari Tentang Psikologi Atau psikologi Gak ada waktu untuk mempelajari Pentingnya menjaga mental health Jadi Karena terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang zohir Ya kan mental health ini kan Istilahnya perkara rohani ya Perkara rohani gitu ya Istilahnya tuh kayak Kalau perkara rohani itu When we suffer psychological pains Equals with We don't have The faith That isn't true That is not always true Ujung-ujungnya pasti Orang akan mengatakan Kalau orang yang mengalami Gangguan Kesehatan mental Entah itu Psychosomatic Seperti yang saya alamin Atau mungkin orang itu Fall into depression And whatsoever gitu ya Yang berkaitan dengan Mental health itu Orang-orang pasti akan mengimpulkan Orang awam pasti akan mengimpulkan Bahwa orang ini Gak punya iman Gitu loh Kenapa gak Kenapa gak dilarikan ke Allah gitu kan Mintalah Allah Sembuhkan gitu loh Ya kalau kayak gitu Mintalah Allah Untuk menyembuhkan Atau apa segala macem Gitu kan And I hear On one occasion ya On one occasion I heard That happened That happened A couple of times That happened A couple of times ago Ya When I Watch A video Ya When I watch When I watch A video From Daddy Susanto Ya to be honest Frankly speaking Orang-orang itu Selalu bilang bahwa Eh kamu berobat Ke psychology itu Emangnya kamu sudah gila Ya Are you gone crazy So you need to go to To psychology Psychologist or psychotherapist Atau Have you lost your faith in God Have you lost your Your belief in God Emang kamu sudah gak percaya Tuhan lagi Let me Let me Tell you this truth As a psychosomatic sufferer Sebagai orang yang menderita gangguan Kesehatan mental Orang yang psikosomatic Let me tell you this Biar saya Menyampaikan ini kepada Anda Wishing to God Wishing to God Praying to God To cure your mental health Isn't enough Berdoa dan memohon kepada Tuhan Kepada Allah Untuk menyembuhkan diri kita dari Problem kesehatan mental kita Problem kesehatan psikologis kita Itu gak cukup It isn't enough It is not even cured Hundred percent It is not even healed Hundred percent Gak bakal menyembuhkan Gak bakal Apa istilahnya Gak bakalan Memulihkan Satus persen Enggak Though he has a power Walaupun Tuhan punya kuasa untuk itu Walaupun Tuhan mampu untuk itu But on most cases He wants us To do some efforts To do some efforts He wants me He wants me To do some efforts To cure myself From the psychosomatic And other Mental health problems That I suffered For years For years Jadi Tuhan Atau Allah itu Mau Kita itu ada usaha Ada Ada perjuangan Ada pengorbanan Untuk supaya Saya ini Dan kita-kita ini Sembuh dari Kalau khususnya saya Psikosomatik Dan gangguan Kesehatan mental Yang lain Dan gangguan Kesehatan jiwa Yang lain Yang saya alami What kind of efforts Usaha apa aja Going to psychologist Itu udah saya lakuin Tapi sekali Have a psychotherapy Baru sekali Apakah sekali itu aja cukup Untuk menyembuhkan Psychological pains Atau luka batin Yang saya idap Sama bertahun-tahun Tidak Apakah dengan meminta ke Tuhan Dan meminta ke Allah Untuk menyembuhkan luka batin saya Itu langsung sembuh Enggak Ada usahanya I need to do some efforts I need to sacrifice Something Tau gak temen-temen But people inside this house Didn't even acknowledge that Gitu Dan selalu mengatakan Saya ini waras Suara-suara saya Dan sebagainya Saya gak waras temen-temen Kalau saya waras Gak mungkin Saya psychosomatic Gak mungkin Saya sering Mohon maaf ya Batuk-batuk Atau sering Perkena penyakit-penyakit Yang bersumber dari Ya pokoknya Intinya psychosomatic itu But People in this house Keep Defend their argument Bahwa saya itu waras In fact I'm not Mau itu bapak Samu saya atau mama saya itu Semuanya mengatakan Saya waras In fact I'm not I suffered Psychosomatic I suffered Gangguan kesehatan mental itu For years That's why my mama told me Waktu mama saya kasih tau Saya berapa kali Dibawa ke rumah sakit jiwa Grogol Waktu saya itu masih kecil Namun papa saya Almarhum itu masih ada I'm not Psychologically well Temen-temen I'm not Psychologically well But people in this house That I live Told me that I'm okay In fact I'm not okay Kenapa mereka bilang begitu Ya karena mereka hanya lihat saya Dari kulitnya doang They just saw They just see me From the outside From my skin But they don't have Enough capacity They don't have Enough Eligibility They don't have Enough qualification To see me From the inside Mau itu mama saya Bapak samu saya Adek samu saya Perempuan Itu semua gak ada Yang bisa Melihat saya ini Dari dalam Gak bisa Dan mereka memilih Tidak mau Kenapa Yang tadi saya bilang Bapak samu saya Dan mama saya Terlalu sibuk Bekerja Terlalu sibuk Cari uang Terlalu sibuk Urus rumah So they don't have Mereka tidak punya Waktu untuk Memperhatikan saya Memperhatikan saya Dari dalam Dari sini Dan kalaupun Mau disayang oleh mereka Harus ada syarat Yang berlaku Udah macam Kerjasama politik Udah macam Kerjasama bisnis Ini menurut saya Pola parenting Yang gak sehat Unhealthy parenting Toxic parenting Saya mohon maaf nih Saya ngomong apa adanya Ketika saya punya rumah sendiri Ada orang Mumpang hidup sama saya Saya akan bilang This is also your house My house is also yours You are free You are free to use You are free to wear Anything Inside this house Because this is also your house Itu yang akan saya bilang You numpang di rumah saya Bebas You mau makan Setuasnya Mau pakai apa Ada semua Karena ini rumah kamu juga Saya kan bilang kayak gitu Kalau memang saya punya rumah sendiri Gak ada syarat untuk ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Serta memang benar ya Apa yang pernah saya baca itu Salah satunya Jumlah manusia makin banyak Tapi rasa kemanusiaan Makin hilang Tidak ada syarat untuk mengembangkan Tidak ada syarat untuk mengembangkan Profitability Dimana Dimana Rasa kemanusiaan kita Rasa empati kita Rasa simpati kita Rasa kasih sayang kita tuh Semua bisa digadaikan Hanya untuk uang Masa iya kita relasi Mengorbankan Keuntungan hidup Jangka panjang Untuk keuntungan hidup Jangka pendek I think This is not even good Ini gak bagus Menurut saya teman-teman Makanya saya begitu lihat Orang-orang pada bagi makanan Gratis Cuma-cuma Ke orang-orang Waktu itu saya pernah datang Ke rumah makan gratis Di Cilangkap Ngeliat Bagi-bagi makan gratis Pada orang Itu saya bahagia Itu saya happy Ngeliat teman-teman saya Di pergerakan Di organisasi Bagi-bagi makanan ke orang Itu saya senangnya bukan main Rasa kemanusiaannya tuh masih ada Ketika saudara saya Cocoh Winarti Ikut partisipasi Mengawal Menulung Korban pelecehan seksual Yang saya ikut juga Mengawati Dan mengawasi itu kasus Jangan sampai kendor Itu berarti tanda Rasa kemanusiaan itu Masih ada Tapi sedikit Di tengah Kita-kita Yang semuanya Almost everything Measured by money Semua diukur Semua diukur dengan uang Saya akan-akan Money is everything Money is the new God I used to believe Money is God I admitted that Saya pernah Mempercayai uang itu Tuhan Di masa saya itu masih mutat Di masa saya itu masih Menjadi ateis Sebelum saya bertobat Sebelum saya bertobat Sebelum saya bersyahadat lagi Asyadu'ala ilahilallah Asyadu'ana Muhammad Rasulullah Bahwa saya mengakui Dan saya bersaksi Bahwa Allah itu hanya Tuhan Dan gak ada lagi Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad 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 But now Saya cuma mau bilang Uang itu bukan segalanya Money is not everything Kalau money is everything When you face directly With your God In the day of judgment You can pay God With your money Because in the day of judgment We are not able to use Our mouth to talk Our hands will talk Our eyes will talk Our nose will talk Our head will talk Our foot will talk Even vital organs In our body will talk Even money will talk In the day of judgment That will happen So if you still believe That money is everything Use your money to pay God To avoid The judgment In the day of judgment Can you do that? If you still believe Uang itu adalah Semuanya Pada saat Hari penghakiman Nanti Coba Bayar Bayar Tuhan Dengan uang Anda Supaya Anda Bisa lolos Dari penghakiman Di hari Pertanggung jawaban Itu nanti Di hari Penghakiman itu nanti Dimana mulut kita Tidak bisa bicara Yang bicara itu Mata kita Kepala kita Tangan kita Hidung kita Kaki kita Bahkan organ vital Di dalam tubuh kita Bahkan uang kita sendiri Pun juga akan bicara Nanti Pada saat hari Penghakiman nanti Can you pay God Bisakah kita Membeli Bisakah kita Menyuap Sebenar hakim Yaitu Tuhan Pada saat Hari pengadilan Nanti Jawabannya Gak bisa Jawabannya Gak bisa Jawabannya Gak bisa Dan gak akan Benar-benar bisa Apa adanya So why are you still proud Why are you still proud Of Short term Happiness Instead of Instead of Thinking of Long term Happiness Kenapa kita Masih bangga Dengan Kebahagiaan Jangka pendek Sementara kita Lupa Memikirkan Kebahagiaan Jangka panjang Lupa Mempersiapkan Kebahagiaan Jangka panjang Di akhir Kelak Think and feel again Kita semua Akan mati Termasuk saya Apa-apa Yang ada di dunia Ini kita Gak akan Bawa Kecuali Amal Perbuatan Kita Dan gak Akan Ditanya Seberapa Banyak Harta kita Yang ada Di dunia Ini Yang ditanya Nanti Berapa Banyak Harta yang Dipertanggungjawabkan Untuk Hal yang Bagus Dan Berapa Banyak Harta yang Digunakan Untuk Hal yang Buruk Atau Kalau kita Dititipkan Anak Apakah Anak itu Kita kasih sayangi Dengan benar Atau Kita tampung Tapi sebenarnya Kita buang Anak tersebut Dan Ini juga Pertanyaan Untuk orang Bawa saya Apakah Saya Masih Dianggap Anak Ataukah Saya Ini Adalah Anak Yang Memang Cuman Fisiknya Hadir Di rumah Tetapi Secara Emosi Itu Saya Sudah Berstatus Sebagai Anak Yang Terbuah You May Answer That Question When You Watch This Video Untuk Orang Terima Terima Terima